Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang di podcast Terus Terang Terang Terus, podcast ilmu kebidanan dan kemajiran kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan topik mengenai gangguan fungsional organ reproduksi, meliputi anestrus, silent heat, hipofungsi, dan nimpomania. Bersama host Anda hari ini, saya sendiri Lutfika Fitri Zahra, yang akan ditemani oleh beberapa narasumber hari ini, yaitu Saf Fitri Ramadhani, halo Saf, halo Mpi, selanjutnya ada Nora Diyah Ayu, halo Nora, halo Mpi, selanjutnya ada Makfirah Alia Tangahu, halo Kale, halo Mpi, nah setelah berkenalan dengan para narasumber, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anestrus itu sendiri. Jadi, anestrus itu merupakan kegagalan seekor hewan menunjukkan gejala estrus. Anestrus ini merupakan simptom berbagai kondisi yang mempengaruhi siklus estrus. Penyebaran anestrus sendiri sangat kompleks. Anestrus sendiri ini dibadakan menjadi beberapa macam, yaitu keganital anestrus yang terjadi akibat bawaan lahir seperti Frey Martin, lalu yang kedua ada seasonal anestrus, yaitu anestrus akibat musim yang terjadi pada beberapa spesies hewan tertentu, misalnya itu pada koda dan juga domba. Yang ketiga itu ada anestrus akibat defisiensi nutrisi, lalu yang terakhir itu ada anestrus akibat keadaan patologi seperti mumifikasi maupun biometra. Selain itu, anestrus dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya korpus luteum, ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu yaitu hewan-hewan yang memiliki korpus luteum hanya pada salah satu ovariumnya saja, sedangkan pada kelompok dua merupakan hewan yang mempunyai ovarium kecil ataupun inaktif. Tidak ada korpus luteum yang fungsional. Nah, selain anestrus, pasti ada lagi nih gangguan reproduksi lainnya. Mungkin dari saya Fitri dulu ya, kira-kira selain anestrus, apalagi nih saya kegangguan reproduksi yang ada? Kegangguan reproduksi lainnya itu, selain tadi anestrus, ada juga silent heat. Nah, terjadinya silent heat ini menyebabkan peternak tidak mampu mengetahui jika ternaknya dalam keadaan birahi, karena tanda birahi yang tidak jelas sehingga tidak dapat mengawinkan ternaknya pada waktu yang tepat. Wah, kira-kira pengertian tentang silent heat itu apa ya, Saf? Dan bisa terjadi pada sapi yang seperti apa sih silent heat itu? Oke, nah silent heat ini adalah suatu keadaan sapi yang tidak menunjukkan tanda estrus yang jelas. Namun, jika dilakukan falpasi rektal, terdapat adanya aktivitas ovarium berupa perkembangan follicle atau perkembangan corpus luteum sebagai tanda telah terjadinya ovulasi. Hal ini sering dijumpai pada hewan betina yang masih darah, induk yang birahi pertama kali pospartus, hewan betina yang mendapatkan ransum di bawah kebutuhan normal, atau induk yang sedang menyusui anaknya, atau diperah lebih dari dua kali dalam sehari. Follicle Stimulating Hormone atau FSH pada kejadian silent heat mampu mendorong perkembangan follicle pada ovarium sampai terjadinya ovulasi, tetapi tidak mampu mendorong sel granulosa untuk mensintesa hormon estrogen yang cukup sehingga tidak mampu memunculkan tanda birahi. Untuk pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari safi terkena silent heat itu apa saja ya, Sarah? Pencegahan yang bisa kita lakukan itu adalah perbaikan performance reproduksi dapat ditingkatkan dengan perbaikan nutrisi pakan. Menurut Marume et al. 2014, menyatakan bahwa pemberian suplemen nutrisi dapat memperbaiki sangat signifikan kondisi tubuh dan kualitas seksel yang dihasilkan dan menampilkan birahi sehingga dapat meningkatkan kebuntingan. Perbaikan proses reproduksi dapat dilakukan dengan memberikan kecukupan nutrisi sepanjang pemeliharaan teknak, terutama menjelang perkawinan, penginan bunting, dan laktasi. Baik, terima kasih, Saf, atas penjelasannya. Selanjutnya, selain gangguan reproduksi yang telah Safi tersebutkan, manifestasi dari gangguan yang ada pada organ-organ reproduksi lainnya, yaitu hipofungsi ovarium. Mungkin Nora bisa menceritakan apa itu hipofungsi ovarium. Baik, jadi untuk hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif itu merupakan suatu keadaan di mana ovariumnya itu tidak terjadi pertumbuhan folikel dan korpus luteum. Selain itu juga, di hipofungsi ovarium ini, di bagian permukaannya itu biasanya licin, sehingga ini mengakibatkan daya kerjanya itu menurun dari normal. Nah, hipofungsi ovarium ini biasanya dialami oleh sapi-sapi yang masih darah atau yang masih muda. Atau juga bisa diderita oleh sapi-sapi yang sudah dewasa, tetapi biasanya itu dalam kondisi di mana sapi dewasa itu sudah partus atau sudah mengalami inseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi. Nah, ini bisa berakibat tidak munculnya birahi karena folikelnya itu tidak berkembang atau anestrus kita biasa sebutnya. Nah, ini itu biasanya disebabkan karena gagalnya kelenjar hipofisa anterior dalam mensekresikan hormon FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan dari folikel di ovarium. Dan faktanya nih, bahwa hipofungsi ovarium ini itu tuh menjadi gangguan utama yang ditemukan dalam pemeriksaan status reproduksi pada ternak betina di Jawa Tengah. Nah, itu ada data pada tahun 2013 itu bahwa gangguan hipofungsi ovarium ini tuh angkanya bisa mencapai 59,7% dari seluruh kejadian gangguan reproduksi. Wah, ngeri juga ya. Kira-kira kenapa sih hewan ini bisa mengalami hipofungsi ovarium nih? Terutama tadi disebutkan bahwa pada daerah Jawa Tengah tuh menjadi daerah dengan prevalensi gangguan yang paling tinggi. Nah, itu salah satunya karena masih rendahnya kesadaran dari masyarakat sekitar akan nutrisi ternak. Nah, selain itu juga bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari peternak itu sendiri mengenai lama masa dari laktasi dan pemeliharaan sapi pedet atau sapi yang masih kecil begitu. Nah, ini mengakibatkan di daerah Jawa Tengah itu banyak ditemukan sapi-sapi dengan kondisi hipofungsi ovarium. Lalu, gimana sih caranya kita bisa tahu nih kalau hewan ternak ini tuh mengalami hipofungsi ovarium atau tidak? Nah, untuk gimana cara kita bisa tahu itu tuh bisa kita lihat dari gejala klinis. Nah, biasanya untuk sapi yang menderita hipofungsi ovarium ini itu ditandai dengan tidak adanya gejala dirahi. Kalau untuk penanganannya sendiri, Noura, ada nggak sih tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani kasus hipofungsi ovarium ini? Nah, pasti untuk penanganannya ada. Nah, bagaimana untuk penanganannya yaitu bisa kita menggunakan preparat hormon dan vitamin nih. Nah, untuk hormonnya sendiri ini kita bisa menggunakan hormon estrogen dan juga hormon progesteron itu untuk memberikan umpan balik negatif kepada hormon gonadotropin untuk sementara waktu. Nah, sehingga diharapkan itu tuh dengan pemberian hormon ini bisa mengertak ovarium dan mengakibatkan terjadinya pembentukan pertumbuhan dan pematangan folikel di ovariumnya. Kalau untuk keberhasilan dari penanganan tersebut bisa dilihat dari apa yang Noura? Nah, untuk keberhasilannya itu ditandai dengan adanya gejala birahi ini biasanya. Atau juga bisa si sapi itu sudah mulai timbul ovulasi. Nah, itu biasanya tanda-tandanya itu ya gejala birahi dan timbul ovulasi. Oke, tadi kan udah nih penanganannya. Kalau dari segi penanggulangannya itu seperti apa yang Noura caranya? Nah, kalau dari penanggulangannya itu biasanya bisa kita lakukan treatment yaitu dengan pemijatan. Nah, karena dengan pemijatan yang tepat itu bisa efektif menimbulkan gejala birahi. Nah, biasanya akan timbul gejala itu sekitar 10 sampai dengan 14 hari setelah kita lakukan treatment pemijatan tersebut untuk memperbaiki keseimbangan dari hormon. Nah, diharapkan setelah kita lakukan treatment tersebut bisa mengembalikan fungsi dari ovariumnya yaitu sendiri sebagai organ reproduksi dan juga dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi dari ovarium pada sapi perah yang menderita hipofungsi ovarium. Terima kasih, Noura, atas penjelasannya mengenai hipofungsi ovarium. Nah, selanjutnya ini ada salah satu kelainan fungsi organ lain yaitu nimpomania. Untuk nimpomania sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kalei. Pertama nih, nimpomania itu sendiri itu apa sih, Kalei? Nah, nimpomania ini sendiri merupakan salah satu simpom dari cystic ovary atau cystic ovary di mana dia itu merupakan simpom satunya. Kalau hewan ini kenapa sih hewan itu bisa terkena nimpomania? Nah, kenapa hewannya itu bisa terkena nimpomania? Itu karena terdapat cystic dengan adanya cystic tersebut menjadikan follicle degraf atau follicle masak itu tidak beropulasi atau anopulasi tetapi dia mengalami regresi atau melebur atau juga mengalami luteinisasi sehingga ukuran follicle nya itu meningkat dan adanya degenerasi lapisan sel granulosa dan menetap paling sedikit 10 hari sehingga itu bisa menyebabkan nimpomania nah situasi nimpomania itu merupakan situasi hewan betina yang ditandai dengan hasilat seksual yang tidak wajar atau tidak terkendali seperti dapat melakukan perkahwinan secara berkali-kali gitu Wah, menarik ya kalau ciri-ciri hewan yang terkenali nimpomania itu seperti apa kali? jadi untuk ciri-ciri hewan yang mengalami nimpomania itu biasanya hewannya bersifat agresif seperti pejantan atau bule kemudian jika di seperti hewan sapi begitu ligamentum sakroskiatiknya itu dia akan relaksasi kemudian organ genitalnya itu mengalami dematus dan atonik dia organ genitalnya itu penampakannya itu berbeda dengan pada saat ekstrus kemudian vulvanya itu akan terlihat bengkak dan mengalami relaksasi kemudian lendirnya juga meningkat lendirnya juga menjadi lebih keruh dibandingkan lendir pada saat ekstrus kemudian untuk eksternal oscarfixnya itu menjadi besar berdilatasi dan juga relaksasi kemudian ada juga pembesaran uterus dan dindingnya tapi tidak terjadi kontraksi baik kali aku sebelumnya pernah dengar mengenai nymphomaniacronis kalau nymphomaniacronis itu seperti apa ya jadi nymphomaniacronis ini terjadi akibat adanya relaksasi ligamentum ligamentum pelvis yang menyebabkan merebahnya di daerah pelvis dan terjadi elevasi atau pembengkokan bagian kranial ekor yang lebih tinggi akibat relaksasi dari ligamentum sakroskiatik yang tadi kemudian elevasi atau pembengkokan bagian kranial ekor ini dikenal dengan istilah punuk kemajiran atau steriliti harm oke terima kasih kak Laya atas informasinya mengenai nymphomaniacronis karena keterbatasan waktu jelasinya ini cukup sekian terima kasih kepada Nora dan juga Savitri yang tadi telah menjelaskan mengenai hipofungsi ovarium dan juga silent heat semoga informasi-informasi yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya bye bye Terima kasih.